HS, seorang penjaga usaha sarang burung walet, di desa Thais, kecamatan Talang Ubi diamankan unit PPA Satreskrim Polres Pali. Penangkapan HS bermula adanya laporan dari korban SM yang didampingi ketua RT setempat di Polres Pali. Di hadapan kanit unit PPA, HS mengakui perbuatannya yang sudah melakukan penipuan terhadap korban SM dengan modus berkenalan di sosial media sejak tahun 2020 lalu dan mengaku berprofesi seorang anggota TNI. KBO Satreskrim Polres Pali Ibtu Arafah menjelaskan bahwa HS menipu korban dengan menjanjikan akan menikahi korban SM. Sehingga korban yang berdomisili di provinsi NTB ini rela datang ke Kabupaten Pali pada 29 September lalu untuk bertemu dengan HS.